waha oke teman-teman ini kita blusuan di tegalanya pamet hoi mantul wah wah ini dibuat untuk pagar wah ini ada wah waduh ini rupanya ada mili teman-teman wah Oh Billy ini biasanya ini enak sekali nih di kukus waduh luar biasa ini bibitnya waduh ini mah eh makanan paling enak ini wah untuk diet untuk makanan penurun kolesterol jadi makanan pembilih itu makannya orang yang dahulu teman-teman ya wah ini wah itu pagarnya itu juga ditanamin apa itu eh salah Oke Mari kita lihat ini kelihatannya mau berbuah salahnya teman-teman ya Widih wah ini ini dia wuuh wah ini juga dah udah ada bunganya ya seperti ini wah itu bunganya luar biasa ini semoga ini nanti jadi ya teman-teman ya jadi berbuah banyak oke Wow Wow nyapa ya ini ada apanya waduh ini ada kemiri teman-teman wah rupanya ada pohon miri juga disini wah ini dia pohonnya besar sekali wah itu ternyata buahnya ini ini adalah kemiri wah itu banyak sekali tuh tuh yang jatuh-jatuh wah melimpah banyak sekali teman-teman ya wuuh oke kita jalan lagi teman-teman wah ini juga ada nanas wah wah pitik walik sobo kebon opoca wah nanas wah oke wah mantus wah itu juga ada nanas wah itu juga busuk teman-teman wah itu itu juga dimakan apa ya dimakan eh hewan itu teman-teman itu dia wah oke teman-teman mari kita kesana dulu ya kita cek teman-teman oke kita jalan-jalan belusuan ke kebunnya Pak Selamet waduh saling sekali teman-teman wah wah ini dia wah sudah busuk dimakan eh hewan apa ya wah ini nanasnya banyak sekali ini ya pohonnya itu juga ini juga wah itu juga wah itu juga teman-teman wah itu juga berbuah itu untuk pagar-pagar itu juga nanas semua teman-teman oke wah itu yang kemarin longsor itu teman-teman ya itu ada gunung bedes wah ini eh tepat di bawah longsoran itu teman-teman wah batunya banyak sekali ya semoga kita inginkan semoga tetap selamat oke kita lanjutkan lagi untuk belusuan teman-teman wah ini apa ya uh ini kelihatannya ada pohon merica ini oh iya pohon merica ini wah segala tanaman ada teman-teman ya wedeh mantul sekali hu hu wah kalau yang itu yang itu loh itu andong wah itu andong ya pohonnya sampai segede itu ya luar biasa padahal ini di bawah rumah wah ini juga ada apa itu eh salah lagi teman-teman ya tapi anehnya ini pohonnya kok beda ya tidak berduri ya ini apa ya atau mungkin ini salah beda macam wah kita juga tidak tahu oke kita jalan lagi wah itu juga ada jambe teman-teman jambe itu pohon penang seperti itu oke wah jalannya licin sekali wah ini tadi ada pohon nanas wah itu juga ada pohon nanas itu itu warnanya nanasnya kok beda ya itu ya itu warnanya ungu-ungu ya oke kita lanjutkan jalan-jalan lagi teman-teman wah ini nih ini ada pohon pinang wah itu juga ada pohon andong lagi teman-temannya itu pohonnya ini sampai segede ini sampai segede itu ya wah oke ini 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 ada pohon kalau namanya saya dulu itu buahnya itu pohon ini fungsinya sebagai dulu itu ketika belayang-layang itu sebagai perkat untuk lemnya itu itu kalau dipetik buahnya itu nanti ada banyak getahnya berwarna putih seperti itu itu dikerekatkan untuk layang-layang oke kita jalan lagi wah ini sungguh ekstrim wah ini ada pohon apa lagi wah ada pohon pohon apa itu tapi kok nggak ada durinya ya ini ya heran saya pohon wah ini cuma wah apa ya wah itu juga udah ada bunganya itu pohon salah oke kita lanjutkan lagi jalan teman-teman mahal mahal oh ini ada nanas wah ini kemarin habis panen ya ini kunjungnya ini kan dibuang-buang ini kan eh udah nggak nggak apa itu wah ini loh tadi yang nanasnya warnanya beda tadi ya kan warnanya beda oke oke kemarin saya nanam pohon wah apa nih ada sering laba-laba teman-teman kemarin saya itu nanam buah mangga wah udah hilang teman-teman ya ini sudah kalah rimbunnya ini teman-teman udah seperti ini ya mari kita kembali lagi blusuhan teman-teman teman-teman kita kembali blusuhan wah ini dia kita menemukan pohon-pohon bunga dobok suwek sepertinya gini teman-teman ini itu bisa dimasak enak sekali yang ini ini tuh bisa dimasak nah ini ini bisa dimasak masih bisa ini nah ini nah nanti kalau sudah mekar nah itu loh yang bau itu yang dalam ini ya wah ini sangat beruntung sekali kita kalau bahasa Indonesia itu bunga rafflesia yang bau itu nah itu contohnya teman-teman wah itu kalau sudah yang mekar seperti ini ini kalau kita biarkan beberapa hari akan tercium bau busuk nanti seperti ini oke luar biasa kita menemukan bunga rafflesia atau bunga bangke bahasanya oke keren sekali tuh mantep nih wah ini kita jalan lagi kita review kita lihat lagi eh pohon salaknya ini saya heran sekali ya pohon salaknya banyak sekali ya padahal dulu enggak sebanyak ini soalnya sejak tahun berapa ya 2000 berapa saya enggak pulang itu sudah lama ada 10 tahun sudah beda suasananya wah ini kita menemukan susuh manut luruh nggak ada telurnya ya sudah nggak ada telurnya nah itu lagi ada apa itu pohon salak lagi tuh oh luar biasa ini banyaknya yuhu wah wah itu juga di atas itu ada pohon ada pisang wah itu sudah tua itu waktunya mana itu sebenarnya itu mananya gimana ya padahal batangnya itu sampai situ tinggi sekali oke kita jalan lagi wah wah ini juga ada apa tadi pohon nanas lagi oke wah ini banyak sekali ya tumbuh-tumbuhan wah ini loh pohon maja tadi itu menghasilkan seperti ini loh kalau sebenarnya pohon maja itu kalau sudah tua itu seperti ini ini dalamnya keras banget ini ini itu jatuh tuh keras banget kan nah kalau itu sebenarnya itu digunakan untuk takaran orang zaman dahulu eh kalau dulu kalau dulu kan belum ada timbangan jadi kalau kita mau menakar itu pakai istilahnya buah maja ini ini nanti kan ini loh contohnya nah ini contohnya tidak dibelah dibelah seret gini nah itu untuk nakaran untuk nakar beras untuk mangar kedele dulu pakai itu jadi ukurannya beruk atau batok seperti itu loh wah itu buahnya luar biasa ya wah ini juga ada kopi coklat kalau dibahas kami kopi coklat itu seperti ini atau dikenal dengan kopi nongkow seperti itu wah luar biasa ya ini ya oke ini juga ada pohon turin buah kan dengan sistem perangsang buah jadi akan cepat berbuah oke wah itu juga ada yang itu ini ini juga ada pohon salak itu luar biasa sekali wuhh banyak sekali wah itu juga ada pisang wah wah itu juga ada pohon durian lagi kemarin saya tanam itu sama ini lho kemarin saya juga tanam dengan pohon durian tapi enggak besar-besar ya mungkin kurang perhatian banget luar biasa ya ini kita akan menyusuri ke sebelah sana kemarin itu saya bawa pulang itu itu apa itu pohon-pohon sehingga kemarin yang nanam saya itu tapi sudah luar biasa banget kok enggak besar-besar ya mungkin karena kurangnya perhatian ya ini loh di desa itu enak sekali ya uruh ini juga ada aliran airnya ini entah dari gunung dari gunung BEDS gunung beres wah ini loh yang namanya buah japan yang kita masak enggak sehari-hari itu seperti ini nih kalau pengen sayur tinggal petik saja lurur enak sekali ini juga ada buah naga itu tanaman buah naga itu buah naga nah disana lagi juga ada buah naga wah itu juga ada buah naga itu yang itu buah naga itu kalau musim buah itu juga berbunga oh juga berbunga juga berbuah ini juga ada kelapa itu juga ada kelapa luar biasa ini semoga tetap berbuah banyak Oke ini juga ada bawang kelapa wah menanam akan memetik nek tidak menanam kok memetik berarti tumbas oke lanjut ke kita saksikan video nanti yang selanjutnya ya wah itu luar biasa masih banyak lagi itu sampai sana itu tanam-tanamannya ada pohon durian wah ya ada vanili ini ada vanili ini tuh ada vanili pohon vanili itu ini tidak berbuah ya mungkin nanti kita akan kembangkan pohonnya itu ada kopi Sokrat luar biasa ya oke let's go terima kasih hai hai